PSSI era Erick Thohir dikabarkan telah mendapat guyuran dana segar dari FIFA sebanyak 5,6 juta dolar AS atau sekitar 86,5 miliar rupiah. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Erick Thohir usai acara peluncuran produk resmi Piala Dunia U22 2023, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023, di Jakarta. Dalam momen itu, Erick Thohir menjelaskan bahwa dana segar dari FIFA merupakan bagian dari proyek Forward 3.0 yang diluncurkan pada Januari tahun 2023. Menariknya, Erick Thohir menyebut dana dari FIFA ini akan disalurkan ke Asosiasi Provinsi, ASPROV, PSSI, FIFA Forward 3.0 akan diterapkan hingga akhir tahun 2026. Lantas untuk apa dana tersebut diberikan FIFA ke PSSI dan oleh federasi justru disalurkan ke ASPROV? Tujuannya FIFA memang mulia. Dilansir Super Bowl, it dari antara news, tujuan program tersebut adalah untuk menyediakan dana komprehensif dalam pengembangan sepak bola di seluruh dunia. FIFA mempunyai program Forward 3.0. Program itu mengharapkan kompetisi di negara termasuk pembinaan harus berjalan, ucap Erick Thohir. Melalui program tersebut kita juga mendapatkan berkah membangun Training Camp, yang dibantu oleh FIFA senilai 5,6 juta dolar AS, imbuhnya. Lebih lanjut, pemberian dana oleh FIFA ini akan dilakukan sebanyak tiga kali intensif untuk masing-masing asosiasi anggotanya. Yang pertama dana senilai 5 juta dolar AS atau sekitar 77 miliar rupiah digunakan untuk menutup operasional yang berhubungan dengan sepak bola. Kemudian dana kedua sebagai tambahan sebesar 3 juta dolar AS atau sekitar 46 miliar rupiah, untuk proyek spesifik dengan rencana baik dan tujuan jangka panjang. Terakhir untuk asosiasi anggota yang sangat membutuhkan, FIFA akan memberi sebanyak 1,2 juta dolar AS atau sekitar 18,5 miliar rupiah. Ditujukan untuk menutup biaya perjalanan dan akomodasi tim nasional serta pembelian perlengkapan sepak bola, ketiga dana inilah yang akan disalurkan ke ASPROV PSSC. Tujuannya untuk membantu program pembinaan dan kompetisi di wilayah masing-masing dan hasilnya akan langsung dinilai oleh FIFA. Pembinaan yang mereka lakukan nanti dinilai oleh FIFA, ujar Erik Tohil. Terima kasih telah menonton!